Al-Fatihah 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 bantu anak yatim misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian sultan, kekuasaan. Ada di antara manusia yang Allah SWT dan banyak. Allah SWT berkahi dia dan berikan kepada dia sultan, kekuasaan. Kalau orang yang kehidupannya material, yang semalam kita sebutkan, teori hidupnya melulu tentang materi-materi-materi, bisa jadi ketika dia mempunyai kekuasaan, dia hanya memikirkan bagaimana caranya, bagaimana caranya agar dia, agar pundi-pundi uangnya terus bertambah, agar kekuasaannya meluas, tanpa dia lihat usahanya halal atau haram, yang penting uang dan kekuasaannya bertambah. Ada juga kalau orang yang memiliki teori kehidupan, sebagaimana teori yang kedua ini, maka dia akan menjadikan atau kekuasaannya akan ia jadikan sebagai jalan wasilah untuk amal akhiratnya. Bisa jadi, karena dia berkuasa misalnya, dia bisa membangun masjid, membangun masjid raya, misalnya memperluas masjid, atau misalnya dia menggerakkan orang bawahannya untuk menjaga masjid, dan lain sebagainya. Wa kuwa maddiyah ya, wa kuwa maddiyah wasilah yusta'anu bihali amalil akhirah. Barakallahu fikun. Fad dunya ya banat fil haqiqah, la tu zammu la zatuhah. Sebenarnya akhawat apa yang ada di dunia ini, di dalam dunia, kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di dunia ini, tidaklah tercelah. Tidak tercelah. Wa innama yatawajjahul madhuh wal dham ila fi'lil abdi fiha. Tapi ia jadi tercelah karena orang yang buat. Manusia yang buat. Baik. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita yang ada di dunia ini. Banyak sekali. Dan dia tidak tercelah. Yang membuatnya tercelah siapa? Orang yang memakainya. Orang yang memakainya. Fahiyya kontorotun wa ma'barun li akhirah lil akhirah. Akhawat dunia ini hanyalah jembatan. Jembatan kontoroh wa ma'bar. Jembatan lil akhirah menuju akhirat. Wa min haza dal jannah. Nah ya darinya kita dapat meraih surga. Wa khairu'ishin yanaluhu ahlul jannah. Innama hasal lahum bima zara'uhu fit dunia. Sebaik-baik kehidupan akhirat yang penghuni surga dapatkan sesungguhnya. Karena apa? Karena hasil. Karena usaha yang mereka tanam. Yang mereka afwan. Yang mereka semai dan tuai di afwan. Yang mereka tanam di dunia mereka. Fahiyya darul jihad. Maka dunia ini adalah tempat untuk berjihad. Jihad melawan nafsu syahawat. Jihad melawan syubohat. Wa sholat. Dunia ini tempatnya sholat. Wa siyam wal infaqu fi sabi lillah. Tempatnya orang berpuasa, berinfaq, beramal baik. Beramal baik. Fi sabi lillah. Wa mit marut tasabuq ilal khairat. Inilah tempatnya kita berlomba-lomba. Dunia adalah tempat kita untuk berlomba-lomba. Berbuat kebaikan. Kenapa? Ketika kita sudah mati. Ida mata ibnu adam. Kalau seandainya mati anak adam. Terputus semua amalnya. Dia sudah mati berarti dia sudah tidak di dunia lagi. Maka terputus semua amalnya. Amal sholatnya, puasanya, infaqnya. Berbuat baik. Berkata lembut. Habis semua. Kenapa? Karena dia sudah tidak hidup di dunia. Tempat kita untuk sholat, berjihad, melawan hawa nafsu, syahawat. Dan beramal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya adalah di dunia saja. Yang berkata, Allah SWT berkata kepada penduduk surga. Kulu wasyribu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai ahli surga, makanlah dan minumlah kalian. Hani'an bima aslaftum. Makan dan minum. Bima aslaftum. Ini adalah balasan atas apa yang telah kalian perbuat di hari-hari yang lalu. Maksudnya apa? Sudah ini balasan untuk kalian. Atas apa yang kalian kerjakan di dunia dahulu. Kulu wasyribu hani'a. Barakallahu fikun. Ya Banat. Kalau ada yang tidak faham, silahkan tanyakan ke Ustazah. Langsung ya. Barakallahu fikun. Naam. Al-anakhtu ilal faslil asyir. Ya Ustazah. Ingatkan sekali lagi. Ini kita masih di bab kedua. Perhatikan ya. Ini kita masih di bab kedua. Tentang apa? Ustazah ulangin sekali lagi ya. Biar kalian tidak bingung. Ustazah kok tiba-tiba sudah ke faslil asyir. Dari mana jalannya? Baik. Perhatikan. Ini dia bab kedua. Sebab yang ke sepuluh. Bab yang kedua. Tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menghapuskan tawhid seseorang atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau perbuatan dan perkataan yang hanya mengurangi tawhid. Tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ada sepuluh. Ada sepuluh. Ada sebelas afwan. Sekarang kita masuk yang ke sepuluh. Yang pertama apa? Perkataan yang mengeluarkan orang dari Islam atau mengurangi ketauhidannya. Iddi'a ilmul ghaib. Mengakui bahwasannya ia tahu hal-hal yang ghaib. Padahal hal-hal yang ghaib. Hanya Allah SWT yang tahu. Yang kedua sihir. Sihir, perdukunan, ramalan. Orang yang membuat praktek sihir, percaya kepada sihir, mendatangi tukang sihir. Begitu juga tentang ramalan dan perdukunan. Nah maka ini termasuk perbuatan dan perkataan yang mengeluarkan seseorang dari tawhid atau mengurangi tawhid seseorang. Yang ketiga ada taqdimul qarrabin wa nudhur. Yang keempat ada ta'zimul tamathil wa nasab atazkariyah. Yang kelima al-istihza'u biddin. Mengejek agama Allah SWT. Al-hukumu bighairi ma'an zalallah. Berhukum dengan hukum selain hukum Allah SWT. Iddi'a'u haqid tashri'i. Mengakui bahwasannya dia memiliki hak untuk membuat syariat halal dan haram. Kemudian yang ke delapan. Al-intima ilal madhahib ilhadiyah. Mengikuti madhah-madhahib yang rusak, yang sesat. Yang ke sembilan. Al-nadhra'al maddiyah lilhayat. Al-nadhra'al maddiyah lilhayat. Yang ke sepuluh. Al-tama'im warruqal. Sekarang kita masuk ke? Adama'im warruqal. selamat menikmati 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 Pada zaman Zahiliyah kami dulu merukyah Membacakan sesuatu Ketika kami sakit kami membacakan kepada orang yang sakit Atau kepada diri kami sendiri yang sakit sesuatu Kemudian kami tanyakan pada Rasulullah Ya Rasulullah kaifatarafidhalik Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu Tentang rukyah yang kami lakukan di masa Zahiliyah Fakala Nabi SAW bersabda Kasih tahu sama aku bagaimana kalian merukyah Tidak apa-apa merukyah Malam takun syirkan Kalau tidak mengandung syirik di dalamnya Wallahu'alam itu artinya Berkata Imam Suyuti Para ulama bersepakat Bersepakat bahwasannya rukyah itu boleh Ketika para ulama bersepakat Bolehnya rukyah Rukyah itu diperbolehkan Kalau ada tiga syarat yang terpenuhi Tiga syarat harus terpenuhi dalam rukyah Baru rukyah itu diperbolehkan Kata para ulama Antaku nabi kalamillah Yang pertama Antaku nabi kalamillah Aubi asma'illah Wasifatihi Yang pertama Hendaknya Rukyah itu Ya Yang terkandung dalam Rukyah itu Adalah Kalam Allah Ayat-ayat Al-Quran Atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu syarat yang pertama Yang kedua Yang kedua Hendaklah Ya rukyah Yang pertama tadi apa? Yang pertama Harus Ayat-ayat Al-Quran Atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Antaku nabi lisanil Arabi Harus berbahasa Arab Ya Harus berbahasa Arab Ya karena Quran berbahasa Arab Ya kan? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Aydhan Ya Wa an ya'taqida Itu yang kedua Syarat yang kedua Yang ketiga Wa an ya'taqida Anna rukyah La tu'athir Bidhatiha Bal bitaqdirillahi Ta'ala Yang ketiga Harus ada Tiga syarat ini Kalau seandainya Mau merukyah Atau Merukyah diri sendiri Atau orang lain Ya Syarat yang ketiga Adalah An ya'taqida Anna rukyah La tu'athir Bidhatiha Kita harus percaya Bahwasannya Rukyah Tidak dapat Menyembuhkan Ya Ar-Rukyah Bukan karena Rukyah Kita disembuhkan Ya Harus yakin Bahwasannya Bukan karena Rukyah Kita disembuhkan Afwan Bukan rukyah Yang menyembuhkan Kita Ya Bukan rukyah Yang menyembuhkan Kita Harus yakin Karena apa Rukyah Hanya wasilah Bal bitaqdirillahi Ta'ala Tapi kita Sembuh Tidaknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkannya Bukan karena Rukyah itu Zatnya Rukyah La Ya Itu tiga syarat Yang harus terpenuhi Dalam Rukyah Ya Rukyah yang diperbolehkan Syarat yang pertama Harus dari Ayat-ayat Al-Quran Atau isim Nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Harus berbahasa Arab Yang ketiga Kita tidak boleh Meyakini Bahwasannya Rukyah itulah Yang menyembuhkan kita Bal Allah Yashfina Wabi qadarillahi Yashfina Ya Jadi Rukyah itu Hanya wasilah Nah Bagaimana caranya Wa kaifiyatuh Kaifiyatnya Cara Merukyah Bagaimana An yukra Atau An yukra An yukra Afan Wayunfath Alal marib Caranya Dibacakan Ayat-ayat Tadi Kita baca Ayat Al-Quran Baik Baca Ayat Al-Quran Kemudian Kita Hembuskan Di tangan Hakada Wa yunfath Alal marib Kita Afan Kita Apa namanya Yunfath Alal marib Kita Hembuskan Ya Hakada Kepada Orang Yang Sakit Atau Kita Merukyah Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Fima'in Dalam Air Air Untuk Minum Wa yuskahul Marib Kemudian Kita siramkan Kepada Orang Yang Sakit Hakada Kama Ja'fi Hadith Sabit Bin Qais Sebagaimana Hadith Sabit Ibn Qais Ya Dalam Hadith Tentang Ibn Sabit Bin Qais Anan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Akhada Turaban Min Batuhan Faja'alahu Fi Qadahin Thumma Nafas Alayhi Wasabbahu Alayhi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Mengambil Turaban Pasir Ya Atau Tanah Min Butuhan Ma'ana Butuhan Ya Banat Ali Arah Butuhan Taib Min Butuhan Faja'alahu Fi Qadahin Kemudian Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjadikan Atau Mengambil Tadi Tanah Tadi Diambilkan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Diletakkan Di Kaca Atau Di Tempat Thumma Nafas Alayhi Kemudian Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Membacakan Ayat Ayat Al-Quran Yang Dihembuskan Ke Turab Tersebut Apa Namanya Turab Tadi Pasir Ya Wasabbahu Alayhi Kemudian Di Sobba Itu Seperti Apa Dipercik Tapi Kalau Kalau Tanah Kan Bahasanya Tidak dipercik Diambil Kemudian Di Apa Namanya Ya Seperti Kita Memercik Air Bagaimana Kita Ambil Air Kemudian Kita Percik Rukiyah Rukiyah Kedua Rukiyah Yang Kedua Jenis Rukiyah Yang Kedua Malam Yakul Minash Yirki Atau Malam Yaklu Afwan Malam Yaklu Minash Yirki Wah Wah Rukiyah Allati Yusta'anu Fihah Bi Gair Allah Min Dua'i Min Dua'i Gair Allah Wal Istiqasa Wal Isti'adab Bihi Ya Jenis Rukiyah Yang Kedua Adalah Rukiyah Yang Yang Ada Syirik Di Dalamnya Terkandung Syirik Di Dalamnya Ya Misalnya Apa Rukiyah Rukiyah Kalimat Kalimat Yang Mana Orang Yang Merukiyah Ini Yusta'anu Meminta Pertolongan Ya Di Dalam Kalimat Kalimat Rukiyah Dengan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Meminta Pertolongan Dengan Dengan Menyebutkan Nama Yang Bukan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jampi Jampi Ya Meminta Pertolongan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Merukiyah Ya Rukiyah Itu Kalimat Kalimat Yang Dikatakan Merukiyah Bi Asma'il Jin Dengan Nama Nama Jin Atau Nama Nama Malaikat Atau Nama Nama Nabi Dan Orang Orang Soleh Ya Banat Kalau Seandainya Kalian Misalnya Melihat Orang Merukiyah Merukiyah Dirinya Atau Merukiyah Orang Lain Ketika Sakit Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Tersebut Apa Namanya Dia Memuji Nabi Misalnya Dia Memuji Khulafah Al-Rashid Ali Abu Bakar Dan Lain Sebagainya Tadi Syarat Rukiyah Yang Diperbolehkan Tiga Yang Pertama Kalimat Kalimat Yang Diucapkan Haruslah Dari Ayat Ayat Al-Quran Atau Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Saja Ayat Quran Dan Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Saja Ya Yang Kedua Tadi Apa Harus Berbahasa Arab Yang Ketiga Kita Harus Yakin Bahwasannya Bukan Rukiyah Yang Menyembuhkan Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Rukiyah Yang Tidak Diperbolehkan Yang Termasuk Syirik Adalah Rukiyah Yang Terkandung Di Dalamnya Apa Orang Yang Merukiyah Yang Memacakan Rukiyah Memohon Perlindungan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Fahada Syirk Ya Kemudian Menyebutkan Nama-nama Jin Atau Nama-nama Malaikat Atau Nama-nama Nabi Dan Orang-orang Salih Fahada Dua'un Ligair Allah Ini Termasuk Berdoa Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Wahua Syirkun Akbar Dan Dia Termasuk Syirik Yang Besar Awi Yakun Bighair Lisan Arabi Atau Rukiyah Yang Atau Bahasa-bahasa Yang Kita Tidak Faham Maknanya Nah Kalau ada Orang Yang Merukiyah Tapi Kita Tidak Faham Maknanya Bisa Dipastikan Ini Termasuk Rukiyah Yang Syirik Nah Kenapa Karena kita Takut ya Ketika Orang Merukiyah Atau Dia Mengucapkan Kalimat-kalimat Rukiyah Dengan Kata-kata Atau Kalimat-kalimat Yang Kita Tidak Tahu Maknanya Kita Takut Bisa Jadi Kalimat-kalimat Yang Dia Ucapkan Adalah Kalimat-kalimat Kekufuran Dan Kesyirikan Yang Dengannya Kita Juga Mengikut Berbuat Syirik Fahadan Nau' Minar Rukiyah Mamnu' Nah Ini Termasuk Bagian Atau Contoh Rukiyah Yang Tidak Diperbolehkan Haram Hada Ya Banat Insyaallah Kita Akan Sambung Di Pertemuan Yang Akan Datang Wallahu A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih